Bertempat di Gor Perembun selasa 7 Maret 2023, dikelar Musyawarah Rencana Pembangunan Musrembang Tematik II, Rencana Kerja Perangkat Daerah RKPD Kabupaten Kebumen tahun 2024 dengan tema Peningkatan Stabilitas Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Penanggulangan Kemiskinan. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Iin Windarti Arief Sugianto, Asisten Tiga Segda Muhammad Arifin, Kepala Bapeda Edy Rianto, Pimpinan OPD dan Camat serta stakeholder terkait. Musyawarah Rencana Pembang Tematik ini merupakan rangkaian dalam tahapan penyusunan RKPD 2024 sebelum pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembang RKPD tahun 2024 yang akan berlangsung 21 Maret 2023 mendatang. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan saran dan masukan stakeholder atas rancangan RKPD 2024 yang saat ini tengah disusun demi penyempurnaan pembangunan di Kabupaten Kebumen tahun 2024. Dalam kesempatan ini empat narasumber dihadirkan, yakni Kepala DPM PTSP Diahwaropalupi yang menyampaikan strategi peningkatan iklim investasi kebumen pro-investasi, Kepala Disnaker Budi Suwanto yang menyampaikan materi strategi penciptaan lapangan kerja, Sekretaris Distapang Ahmad Harun dengan materi strategi penguatan ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah sektor pertanian, serta Sekretaris Disperindak Eko Widiantoro dengan materi rencana kerja Disperindak Kabupaten Kebumen tahun 2024. Nantinya musrembang tematik ketiga akan berlangsung Kamis 9 Maret 2023 dengan tema Pemantapan Infrastruktur dan Pengembangan. Dari Perembun Tim Liputan, Ratih TV memberitakan.